Pembuktian 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 Kalau itu kita selaku kuasa tergugat tetap berupaya mendukung untuk hal yang mencabut gugatan Karena kenapa? Masalah rumah tangga ini dua kepala dua pemikiran Pasti ada selisih pendapat tidak mungkin bisa disatukan Tapi tetap harus sejalan selaras untuk kepentingan anak Karena anak itu memang menjadi korban atas perceraian ini Masih ada wacana itu upang? Wacana untuk mediasi, kita udah melaksanakan mediasi, tiga kali agenda mediasi, tujuannya untuk kesejahteraan anak, mentalnya juga tetap bagus, karena anak yang perlu diselamatkan, gitu. Sejak tahun ini, Bang, mungkin adanya percekcokan, akhirnya memutuskan untuk... Kalau masalah percekcokan, karena mereka masih usia belia, mungkin dari pola hidup bergaul, ada aja dari dulu, mungkin gitu ya. Bang, katanya pihak ketiga, Bang, yang membuat ini, apa namanya, adanya perceraihan seperti ini, Bang. Sementara ini, perselisihannya hal biasa-biasa aja. Kau bukan orang ketiga, berarti? Belum, belum terungkap sepenuhnya apakah betul pihak ketiga atau yang lain-lain. Bang, di duga adanya KDRT, Bang, mungkin? KDRT belum bisa disikapi, saat ini belum ada pembuktiannya. Bang, keduanya masih serumah? Masih serumah. Masih serumah. Masih tinggal di tempat, sesuai KTP, sesuai kartu keluarga, mungkin bisa dilihat, nanti dicek di rumahnya masih tetap. Mungkin dalam penggugatan nggak hadir? Kalau hadir, untuk sidang ke-1 hadir, sidang ke-2 hadir, mediasi juga hadir semua. Bang Rosadi sendiri ketika mendapatkan kegugatan ini seperti apa reaksinya? Reaksinya sedih. Kenapa? Kalau Pak Rosadi ini, Pak Andika ini sayang kepada anak, kalau terjadi percerian, anak yang kena dampak. Itu sangat memukul sekali untuk klien kita. Bisa dibilang setuju profesi yang dikatakan? Nah, untuk profesi mungkin hal yang umum ya, karena itu profesional untuk mereka selaku artis ya. Tapi sudah pernah abang ini nggak mungkin nasihatin gitu dari klien abang sendiri tentang percerian ini? Sangat dinasihati terus. Dan terus dipasih untuk tetap kita memperjuangkan demi anak gitu. Karena anak yang akan menjadi korban apabila terjadi percerian gitu. Sementara ini masih di asuh bersama. Tidak ada hak asuh anak. Harta gonogini sendiri bang? Harta gonogini belum terkemuka. Berarti yang diminta cuma putus percayaan ini? Cerai aja. Bang, kabarnya ini kedua kalinya bisa menggugat cerai. Untuk kita kuasanya baru kali ini, kurang tahu ke belakang-kebelakangnya. Bang, di luar ada upaya mediasi nggak bang? Dan pihak keluarga Nisa? Dari keluarga, pihak umumnya untuk kita ya, dari laki, tetap memperjuangkan untuk mediasi yang terbaik. Karena untuk kepentingan anak satu ke lagi itu, anak yang perlu diselamatkan. Untuk hari ini sendiri kenapa mau hadir sih? Hari ini agenda pembuktian, mereka ada kegiatan. Jadi untuk pembuktian kali ini belum bisa ada. Mungkin untuk sidang berikutnya bisa ada. Boleh nggak sih disanggungin video call sama Pak Dika-nya sih? Mungkin support dan dukungan dari teman-teman media. Kalau siap nanti saya sampaikan dulu. Mungkin di agenda sidang berikutnya tangan 8. Apabila perlu untuk... Apakah Pak Dika hadir, Pak? Insya Allah kita usahakan hadir. Karena biar dikonfirmasi antara bukti tertulis dengan istilahnya para pelakunya itu. Betul terjadi itu, nggak gitu. Ada lagi? Namanya, Pak? Nama saya Nata Saswita dari Bandung. Iya, tadi berangkat subuh.